Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya saudara, pemerintah Provinsi Kepri tidak bisa berbuat banyak terkait kenaikan harga kedelai yang kian mencekik masyarakat. Pemprov Kepri hanya menunggu kebijakan pusat terkait kenaikan kedelai saat ini. Pemerintah Provinsi Kepelawan Riau tampaknya tidak bisa berbuat banyak dalam respon fenomena kenaikan harga kedelai yang saat ini cukup memberatkan masyarakat, khususnya bagi pengrajin tahu dan tempe yang ada di Kepelawan Riau. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepri Aris Varian di menyebut pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Kepri masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat mengingat stok ataupun ketersediaan kedelai tersebut selama ini dipenuhi dari kegiatan impor. Selain itu, Aris menyebut pihaknya belum berniat untuk melakukan intervensi pasar guna menekan kenaikan harga kedelai. Oleh karena itu, hingga saat ini harga kedelai yang ada di Kepri masih menyesuaikan dengan harga nasional. Kedelai karena masih menyesuaikan dengan harga nasional ya, jadi masih sama dengan harga nasional, karena kan kedelai memang impor kan, bareng impor, jadi menyesuaikan semua, jadi kebijakannya ikut kebijakan nasional kalau kedelai. Kalau untuk lingkungan sendiri Pak, apakah kedelai sidak dengan harga yang mahal Pak? Kenapa? Akan ada pemberlepon harga atau sidak Pak dengan harga yang mahal untuk kedelai Pak? Kalau kedelai kita pasang, kita tetap memantau di sini lapangan, diketahui pemerintah negara Tiongkok akhir-akhir ini memborong kedelai untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Kondisi tersebut mempengaruhi nilai harga dan ketersediaan kedelai ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Akibatnya di sejumlah daerah termasuk Kepri, para pengrajin tahu dan masyarakat semakin tercekik akibat meroketnya harga kedelai tersebut. Dari Nukraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih telah menonton! Sekarang paham dan membantenhan